Revaquin adalah obat krim untuk mengatasi selesma, seperti apa pembahasannya? Mari kita mulai. Revaquin krim digunakan sebagai terapi jangka pendek untuk mengatasi gangguan kulit melasma derajat sedang sampai berat. Revaquin mengandung hidroquinone 40mg, tritinoin 0,5mg, dan fluoxinolone acetonide 0,1mg. Hidroquinone bekerja dengan cara mengurangi jumlah melanocid yang berfungsi untuk menghasilkan melanin sehingga membuat warna kulit lebih merata. Tritinoin bekerja dengan cara membantu membuka pori-pori yang tersumbat. Sedangkan fluoxinolone acetonide adalah obat kortikosteroid yang dapat mengurangi kerja Z yang menimbulkan kemerahan atau peradangan pada kulit. Revaquin merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga setiap pembelian dan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter. Dosis umum untuk orang dewasa lebih dari 18 tahun, oleskan krim tipis sekali pada malam hari setidaknya 30 menit sebelum tidur ke area yang dibutuhkan. Obat Revaquin bisa digunakan maksimal selama 8 minggu. Cara pakainya yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan Revaquin. Hindari obat menggunai mata, obat hanya untuk penggunaan topikal. Oleskan krim pada area kulit yang sakit, jangan digosop. Oleskan krim pada malam hari 30 menit sebelum tidur atau sesuai anjuran dokter. Jangan menutupi atau membalut kulit yang sakit tanpa instruksi dari dokter. Dianjurkan menggunakan Revaquin secara teratur pada jam yang sama setiap malam. Bila lupa menggunakan Revaquin, maka gunakanlah pada malam berikutnya, jangan menggandakan dosis. Efek samping yang mungkin terjadi adalah Hipersensitifitas kulit atau dermatitis kontak, iritasi dan sensitisasi kulit ringan terbakar, menyingat, infeksi kulit, kekeringan, eritema, mulut kering, Gejala overdosis penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang akan menyebabkan gejala seperti penipisan kulit, mudah memar, perubahan bentuk tubuh, terutama pada area wajah, leher, punggung, dan pinggang, tumbuhnya jerawat, atau rambut wajah, gangguan menstruasi, impotensi. Jika ada seseorang yang tertelan krim atau mengalami overdosis dan memiliki gejala serius seperti pingsan atau kesulitan bernapas, segera hubungi bantuan tim medis darurat ke nomor 112-119 atau segeralah ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Terima kasih telah menonton!